Mesin tanpa magnet Ini adalah mesin tanpa magnet karena tidak menggunakan magnet besi. Namun ini adalah elektromagnet. Caranya adalah Ambil kawat tembaga dengan ketebalan 25 cm, lalu gulung sepanjang 1 meter pada baterai. Lalu lilitkan dan gulungkan kawat tembaga tersebut pada baterai lampu yang berukuran 1,5 cm. Lepaskan gulungan kawat tembaga itu dan ikatlah simpul di masing-masing ujungnya. Gulungan itu akan menjadi lingkaran dengan dua kawat tembaga yang diperpanjang. Kikislah isolasi dari satu kawat tembaga. Di lelan yang lain, kikislah bagian atasnya, kanan dan kirinya, hanya tiga sisi. Satu sisi atas atau bawahnya akan terisolasi. Kemudian isolasi kawat tembaga pada kumparan mesin jahit. Lalu, kikislah isolasi penuh dari kedua ujungnya. Kedua lengan akan bersinar seperti tembaga. Ketika arus akan mengalir melalui kawat kumparan, maka arus akan menjadi elektromagnet. Regangkan lebar 1 cm karet dari tabung di baterai obor 1,5 volt. Masukkan dua peniti panjang pada tanda positif dan negatif baterai. Sekarang, letakkan tempat kumparan pada baterai dan kawat mengarah pada dua peniti. Saat arus mulai mengalir melalui kumparan, maka baterai itu akan menjadi elektromagnet. Kemudian, tempatkan kumparan pada ujung peniti. Berikan sentuhan sedikit demi sedikit pada kumparan sehingga kumparan akan mulai berputar. Ini adalah motor tanpa magnet. Kedua kumparan berputar dan kumparan menjadi elektromagnet dan interaksi keduanya membuat motor bisa bergerak. Jika Anda membuat magnet besi di atasnya, kumparan akan berputar lambat atau cepat tergantung pada polaritas magnet.